Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk mendesain fondasi dalam jenis profile disini saya telah memiliki Excel untuk perhitungannya pada kesempatan ini lebih spesifiknya fondasi yang akan didesain adalah fondasi minibore file atau yang biasa kita kenal adalah fondasi strass file kenapa dipilih fondasi strass file karena kedalaman dari tanah keras tidak terlalu dalam disini akan dipakai 5 meter sedangkan fondasi strass file itu maksimum 6-7 meter kemudian diameter juga yang akan dipakai range 25-40 minimum 25 dan maksimum 40 cm kemudian metode pelaksanaan yang akan dipakai adalah bor manual dengan tenaga manusia juga berat dari struktur ini tidak terlalu berat jadi cukup dengan dimensi yang lebih kecil kemudian kedalamannya juga tidak terlalu dalam jadi kita akan menggunakan fondasi strass file di sini ada gambar gambar dari fondasinya direncanakan fondasi menggunakan empat tiang untuk jarak dari tepi file cap ini ke tiang terdekat itu minimum 1,25 sampai 1,5D D nya adalah diameter kemudian jarak antar tiang itu minimum 2,5D sampai 3D nah disini untuk dimensi ini file capnya nanti akan mengikuti sesuai posisi ini nah disini ada yang perlu diisi yang diberi tanda biru ini saya disini akan memakai jarak dari tepi file cap ke tiang 1,25 kali diameter kemudian jarak antar tiang filenya 2,5 kemudian cek ke bawah disini tebal file cap ini dilakukan dengan cara coba-coba saya masukkan dulu 0,5 meter tebal 50 cm kemudian kedalaman fondasi df ini 1,5 meter kemudian untuk berat jenis beton 24 kN per meter kubik berat jenis tanah dari hasil penyelidikan diperoleh 16 kN per meter kubik kemudian untuk lebar kolom nah ini diambil dari struktur kebetulan disini saya sudah ada strukturnya ini memakai struktur yang sebelumnya kolom ini adalah 40 ini sama ukurannya kemudian diameter tiang file dari hasil perhitungan daya dukung ini dipakai yang diameter 30 untuk daya dukung izin aksialnya diperoleh 300 kN kemudian daya dukung izin aksial tariknya ini 0 daya dukung izin lateral tiang file dari hasil perhitungan didapat 30 untuk perhitungan daya dukung ini 300 kN dan 30 ini dihitung terpisah kita asumsikan saja sudah kita dapat disini nilainya 300 kemudian daya dukung izin lateralnya 30 kemudian jumlah tiang sesuai rencana 4 4 tiang 4 buah kemudian jarak kepala tiang terhadap sisi bawah file cap nah ini jarak ini oke nah disini saya ambil 0,1 atau 10 cm nah kita kembali ke atas nah ini sudah secara otomatis ngeling ya jadi 1,25 dikali diameter kali didapat ini ini adalah koordinat posisi tiang file jadi file 1 ini xp1 jaraknya 0,375 dari ujung sini awat 0 nya kemudian file 2 pada arah x-nya dari sini ke sini 1,125 dan begitu pun yang lainnya ini sudah otomatis ngeling kemudian dari sini juga ini sudah otomatis diperoleh dimensi file cap-nya 1,5 meter kali 1,5 meter lx dan ly ini lx dan ly kemudian dari sini secara otomatis diperoleh luasan 2,25 kemudian ini diperoleh tinggi tanah di atas file cap 1 meter dan diperoleh juga untuk koordinat posisi kolom ini karena di tengah sudah otomatis 0,75 atau 75 cm oke baiklah ini data-data awal yang harus diisi yang diberi tanda biru ini kemudian lanjut ke bawah di sini ada pembebanan fondasi akibat beban servis jadi beban servis itu beban yang tidak terfaktor jadi untuk tegangan izin untuk penentuan beban ini bisa dilihat di video saya yang sebelumnya yang fondasi telapak di sini saya lanjutkan nah ini ini sudah diperoleh secara otomatis dari berat file cap dan tanah di atasnya diperoleh 60,44 kN nah kemudian selanjutnya beban aksial kolom struktur atas atau beban servis nah ini diambil dari sub kita buka dulu subnya nah ini adalah lantai dasar base pada daerah pada area tumpuan tumpuan bawah tumpuan dasar kemudian kita analisa dulu sebelumnya disini saya sudah membuat load kombinasi kombinasinya adalah kombinasi envelope ultimate dan service untuk membuat ini bisa dilihat di video saya yang sebelumnya yang fondasi telapak disini saya lanjut kita analisa dulu nah kemudian setelah analisis selesai kita masuk ke menu soft force join pilih tabulasi dan envelope service oke nah disini bisa dilihat bahwa beban terbesar ada di area sini ini kecil 300 300 300 300 untuk aksialnya ya 300 kita pilih 4 ini saya pilih salah satu saja nah ini F3 ini adalah beban aksial kita langsung saja isi jangan lupa ini kilonewton 489,59 kemudian kemudian untuk beban lateral atau gaya lateral arah X 33,26 kemudian beban lateral arah Y sini pilih yang 2 44,87 nah kemudian untuk moment arah X untuk di sub dipilih yang M2 karena M2 ini adalah moment arah Y yang memutari sungguh X jadi ini adalah untuk moment arah X 76,63 kemudian untuk moment arah Y dipilih yang M1 karena M1 ini adalah moment arah Y yang memutari sungguh X 95,09 oke nah ini pembebanan servisnya sudah diisi kemudian kita lihat ke bawah nah ini adalah titik pusat tiang file group jadi titik pusat dari keempat yang ini 1,2,3,4 ini ada di sini kemudian ini adalah jarak titik pusat terhadap posisi tiang file jadi ini jarak atau posisi tiang terhadap titik pusat dari tiang file group seperti ini file 1 arah X jaraknya 0,375 posisinya di sebelah kiri jadi min kemudian untuk arah Y posisinya di sebelah kiri juga jadi min 0,375 ini sudah otomatis kemudian di cek ke bawah disini didapat momen inersianya jadi tiang file group adalah ini 0,5625 meter persegi untuk arah Y juga sama momen ini karena ini tepat di pusat jadi tidak ada eksentrisitas 0 posisinya kemudian disini beban aksial geser dan momen yang diterima tiang file akibat beban service nah ini adalah momen arah X didapat 54,20 kNm kemudian momen arah Y 111,72 kemudian untuk beban geser yang diterima masing-masing tiang file nah ini 8,32 untuk arah Y 11,22 kemudian ini adalah beban aksial yang diterima tiang file tiang file satu itu menerima beban 99,16 tiang file 2 menerima beban 248 dan tiang file 3 26,9 kemudian tiang file 4 175,8 dari sini kita sudah tahu bahwa tiang file yang menerima beban terbesar adalah tiang file 2 kalau kita lihat disini dia berada disini tiang ini yang menerima tiang dia berada disini yang menerima beban terbesar kemudian lanjut pada poin 9 disini ada kontrol beban aksial dan geser yang diterima tiang file jadi beban-beban yang diterima tiang file itu dicek terhadap daya dukung dari tiang tersebut yang pertama disini adalah diperoleh gaya geser dua arah yaitu 13,96 kilonewton nah ini didapat dari perhitungan yang tadi nah disini didapat nilainya adalah 13,96 kilonewton sedangkan lateral izin atau gaya lateral izin dari tiang adalah 30 kilonewton maka ini hasilnya oke dan ini untuk beban aksial yang diterima tiang yang terbesar adalah 248,12 yang ini tiang file 2 dan ini dicek terhadap daya dukung izin aksial dari tiang yaitu 300 kilonewton dan ini lebih kecil daripada daya dukung izin aksial sehingga hasilnya oke nah dari sini nilai-nilai ini yang akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya yaitu penulangan file cap nah kita lanjut ke point B disini ditentukan untuk material untuk material beton file cap nya adalah 25 mpa kemudian mutu baja tulangan file cap 390 mpa selimut bersih di bawah file cap ini 75 kemudian selimut bersih atas file cap 50 kemudian untuk toleransi penempatan tiang nah ini khawatir tiang tidak pas pada titik penentuan kayak ini disini ada toleransi sebesar 77 mili nah ini untuk posisi kolom karena kolomnya ada di tengah maka dipakai 40 angkanya center kolomnya kemudian dari sini lanjut ke nomor 2 pembebanan fondasi akibat pembeban ultimate nah ini secara otomatis dikali 1.4 1.4 ini adalah kombinasi pembebanan diambil 1.4 kemudian nah disini data-data ini diambil dari sub untuk pembeban ultimate masuk kembali ke sub nah disini di cek join kemudian diganti ke ultimate oke ini adalah hasilnya untuk axial 627,6 kemudian beban lateral kolom arah X 37,2 kemudian arah Y 59,84 59,84 kemudian arah X seperti tadi pilih yang bawah yang M2 85,07 kemudian yang arah Y 118,4 oke sudah diisi semua kita lanjut ke nomor 3 beban aksial geser dan momen yang diterima tiang file akibat beban ultimate nah ini adalah nilainya untuk momen arah X momen arah Y kemudian momen yang diterima masing-masing tiang file nah ini 36,92 kemudian dicek beban geser yang diterima tiang pada dua arah ini nah ini disini dari beban ultimate diperoleh 306,15 kN berarti yang tiang file 2 ini yang terbesar sama kemudian lanjut ke nomor 4 desain penulangan lentur arah X nah disini untuk diameter tulangannya diambil dulu 16 16 ini adalah area yang akan ditinjau nah ini tampak dari potongannya berat tanah ini kemudian ini berat beton yang ditinjau ini tulangannya ke arah X untuk SU nah SU ini adalah jarak tepi 0,375 kemudian CX CX ini diperoleh yang ini diperoleh 0,55 kemudian jarak dari muka kolom ke pusat dari tiang didapat 0,175 ini kemudian untuk berat dari tanah tanah ini dikali sepanjang ini LY kemudian dikali 1,4 untuk pembebanan ultimate K diperoleh 18,48 beban untuk betonnya 13,86 ini yang ditinjau kali ay ini ini hasilnya nah dari sini diperoleh momen yang terjadi pada file cap akibat reaksi tiang ini adalah momennya jadi 2 kali max file max file adalah beban yang diterima tiang yang terbesar yang ini nah disini disini kan 2 1 2 nah ini kemudian dikali jarak seperti biasa rumusnya maka ini diperoleh momennya 98,26 kilonyuton di pada area sini kemudian lanjut untuk tinggi efektif plat nah ini setelah ini untuk tinggi efektif platnya dikurangi jarak ini nah ini D ini tinggi D ini adalah 30 cm atau 301 mili kemudian faktor reduksi kekuatan lentur 0,9 maka dari sana dicari nilai Rn adalah 0,8034 maka didapat rasio tulangan perlu 0,0021 dan ini adalah luasan dari as perlunya luasan tulangan perlunya namun disini ditinjau asminnya adalah 1350 maka luas tulangannya akan dipakai adalah ini nah dari sini direncanakan memakai tulangan diameter 16 jumlah 10 maka didapat luasan 2011 11 nah luasan ini adalah lebih besar daripada luas tulangan yang dipakai ini sehingga hasilnya oke kemudian untuk jarak tulangannya diambil 150 sedangkan jarak tulang maksimum adalah minimal 2 kali tebal file cap atau 457 maka ini hasilnya oke karena lebih kecil daripada syarat kemudian ini tinggi efektif log kompresi oke nah ini adalah faktor bentuk distribusi dengan beton oke 0,85 kemudian kapasitas momen nominal didapat 226,381 dan dari sini diperoleh desain kapasitas momennya 203,743 ini setelah dikali dengan faktor reduksi kuatan lentur nah nilai ini harus lebih besar daripada nilai dari momen ultimate maka hasilnya oke kemudian ditinjau juga pada desain penulangan lentur arah Y pada area sini untuk besarnya dari reaksi tiang tetap diambil nilai yang terbesar walaupun sebenarnya disini kecil maka hasilnya ini sama perhitungannya kemudian yang membedakan adalah tinggi efektif plat 3,17 dan ini tetap hasilnya tidak jauh beda jarak tulang rencana oke nah disini didapat desain kapasitas momentnya adalah 215 dan ini harus lebih besar daripada moment ultimate yang terjadi maka hasilnya oke kemudian setelah itu pada point 6 ini dikontrol juga geser file cap satu arah pada arah X area sini disini diameter tulang rencana dimasukkan 16 sesuai tadi kemudian tinggi efektif plat nah ini didapat 301 mili kemudian CX ini kemudian WS W concrete kemudian gaya geser ultimate pada muka kolom didapat 588 82 kilonewton kemudian 5 ultimate pada muka kolom ini diambil yang ini semua yang di atas tadi setelah itu faktor reduksi kekuatan lentur kapasitas geser didapat ini 984 68 kilonewton maka finalnya adalah kapasitas geser desain didapat 738 51 handle ini harus lebih besar daripada ggsel ultimate yang terjadi pada satu arah k hasilnya oke kemudian pada arah Y juga ditinjau sama nah disini didapat 850 ini lebih besar daripada ggsel ultimate pada arah Y hasilnya oke nah kemudian yang pada poin 8 ini kontrol tegangan geser file cap dua arah pada keliling muka kolom nah ini pada keliling ini ditinjau geser tegangan gesernya ini tepat pada pertemuan antara kolom dan file cap plat berhitungannya ini seperti yang di atas di metode tulang rencana kemudian tinggi efektif jarak terdekat muka kolom ke as tiang nah ini jarak ini 175 mili kemudian disama untuk arah Y lebar kolom 40 panjang kolom 40 sama toleransi penempatan tiang 77 mili sudah dijelaskan di atas kemudian keliling geser ini 1640 kali 40 kali 40 kemudian ini maka diperoleh geser ultimatenya itu 630,29 nah disini kemudian dilanjut ke tegangan geser ultimatenya akibat buahan pratikal maka ini adalah 1,309 MPa kemudian dilanjut pada untuk faktor geometri kolom 40 bagi 40 kemudian faktor lokasi kolom 40 nah dari sini diambil dari 3 persamaan ini diambil nilai terkecilnya maka didapat 1,65 MPa kuat geser beton 0,98 kemudian nah ini disini kapasitas tegangan geser nominalnya 1,971 dan finalnya kapasitas tegangan geser desain ini 1,478 ini setelah diberi certifactor ini maka nilai ini harus lebih besar daripada dengan geser ultimate kak disini lebih besar oke oke kemudian yang terakhir untuk ini nomor 9 ini kontrol tegangan geser file cap dua arah nah ini kebetulan disini yang terberatnya jadi ditinjau untuk area berat namun gambar ini hanya sebagai acuan saja ini kotak ini bisa jadi disini bisa jadi disini jadi saya juga sengaja tidak ada dimensi disini jadi intinya disini random kira-kira seperti ini nah ini tinggi efektifnya seperti perhitungan di atas kemudian panjang keliling geser nah ini IE perim kemudian IE x perim ini adalah 75 cm 75 cm atau 750 ml kemudian kelilingnya kemudian dari perhitungan ini didapat tegangan geser ultimate pada area sini adalah 0,678 mpa dengan perhitungan yang sama seperti di atas maka didapat untuk kapasitas tegangan geser desainnya 1,238 dan ini lainnya harus lebih besar daripada tingangan geser ultimate yang terjadi maka hasilnya oke nah ini yang ke 10 ini untuk tulangan susut jadi untuk tulangan susut ini karena untuk fondasi ini tidak mengalami tarik yang besar sehingga cukup dengan tulangan bawah saja untuk tulangan atas digunakan rasio tulangan susut minimum saja 0,0014 nah ini dengan dimensi dikali ly kali ax maka ini diperoleh luasannya yang dibutuhkan untuk diameter tulangan susut direncanakan wakai 13 maka diperoleh jaraknya 315 mili disini dipakai yang maksimnya 200 kemudian ini sama nah ini supaya ini sama dengan yang tulangan utama dengan jarak 150 maka ini dikurangi 50 supaya lebih aman juga nah ini kesimpulannya untuk penulangan file cap tulangan susut arah Y diameter 13 jarak 150 tulangan susut arah X diameter 13 jarak 150 kemudian tulangan lentur arah Y yang utama diameter 16 jarak 150 dan arah X diameter 16 jarak 150 ini adalah kesimpulan dari penulangan file cap nah kemudian kita akan lanjut ke poin C yaitu desain penulangan tiang bore file untuk beton yang digunakan disini adalah 21 MPa kemudian untuk untuk budget tulangannya 235 MPa dan beban aksial maksimum tiang nah ini diambil dari perhitungan diatas kemudian momen maksimumnya juga sama diameter tulangan maaf diameter tiang luar 30 kemudian selimut tebal selimut 40 luas penampang ini dari tiang dari tiang 700 kemudian ini luas penampang tiang 70 685 835 mm persegi nah disini ditinjau untuk asminnya adalah 1% dari luasan kemudian untuk maksimum luasannya adalah 6% kemudian disini direncanakan jumlah 7 kira-kira ini misalkan 5 ini diameternya 13 nah ini kurang dari 1% belum kita coba 7 nah ini ini cukup sudah 1,31% udah oke nah disini lanjut ke tulangan geser atau sengkang untuk panjang tiang file yang direncanakan ini 5 meter 5 meter dari bawah fondasi file cap nya dari file cap nya kemudian diameter tiang ini oke sudah ngeling luas tulangan utama tiang nah ini ambil yang ini terpasang kita pasang untuk beton untuk baja human axial oke ini sesuai yang di atas kemudian dikonversi ke newton ini juga sama moment max nya konversi ke newton gaya geser tiang 17,62 kN dikonversi ini hasilnya nah kemudian disini untuk menentukan gaya geser pada tiang file ada dua cara yang pertama ditinjau dari gaya geser ultimate akibat moment max sama dengan moment max dibagi L atau panjang dari tiang nah ini bagi panjang ini maka hasilnya 7384 newton kemudian gaya geser ultimate akibat gaya lateral nah ini langsung diambil dari nilai yang diatas kemudian diambil nilai gaya geser ultimate terbesar maka didapat 17615 newton faktor reduksi geser 0,75 selimut 40 ini luas penampang oke kemudian disini diperoleh kapasitas geser ultimate adalah 213.445 newton nah nilai ini lebih besar daripada gaya geser ultimate yang terjadi kemudian lanjut disini ada rumus 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 lagi ditinjau untuk beta 1 nah ini beta 2 beta 3 kemudian dari sini persamaan-persamaan ini diperoleh gaya geser yang ditahan oleh beton adalah 58.165 nah nilai ini lebih besar daripada gaya geser ultimate yang terjadi sehingga disini hanya perlu tulangan geser jadi artinya beton sendiri pun sudah mampu menahan dari gaya geser yang terjadi nah disini ada note untuk gaya geser yang ditahan oleh beton lebih besar daripada PU maka bisa dipakai untuk PS nya nilai PU itu sendiri atau kalau sebaliknya maka dipakai nilai theta PS kali atau dibagi waktu reduksi nah disini didapat ini adalah nilai PS nya PS 1 kemudian ini PS 2 nah karena nilai ini lebih besar daripada PU artinya beton ini mampu menahan maka nilai yang dipakai adalah untuk PS nya 17.615 disini ngeling otomatis nah disini digunakan tulangan sengkang 2 kaki meter 10 didapat luasan 157 meter persegi nah nilai ini dibagi PS tadi maka diperoleh jaraknya 473 namun sebagai safety factor ini dikurangi supaya lebih aman dikurangi dari yang diperlukan ini dikurangi ini yang penting supaya jadi 150 320 maka dipakai sengkang diameter 10 jarak 150 sengkang 2 kaki nah ini adalah kesimpulan untuk penulangan tiang file nya tulangan utama jumlah 7 diameter 13 dan tulangan sengkang nya ini dibentuk spiral 2 kaki diameter 10 jarak 150 mm nah ini baiklah kira-kira ini cara perhitungannya mohon di cek kembali apabila ada salah dalam penulisan ini mohon maaf apabila ada salah kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati